2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17 Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud Ketika Raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah Raja kepada Nabi Natan Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda Lalu berkatalah Natan kepada Raja Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untukku diami Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel Yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan semesta alam Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba Untuk menjadi raja atas umatku Israel Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri Dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel Aku mengharuniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu Juga diberitahukan Tuhan kepadamu Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian Anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku Apabila ia melakukan kesalahan Maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang Dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya Seperti yang kuhilangkan daripada Saul Yang telah kujauhkan dari hadapanmu Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud Ayat 18-29 Doa syukur Daud Lalu masuklah Raja Daud ke dalam Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata Siapakah aku ini ya Tuhan Allah Dan siapakah keluargaku Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini Dalam masa yang masih jauh Dan telah memperlihatkan kepadaku Serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu Lebih lagi daripada itu Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah Oleh karena firmanmu Dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini Dengan memberitahukannya kepada hambamu ini Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah Sebab tidak ada yang sama seperti engkau Dan tidak ada Allah selain engkau Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel Yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya Untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar Dan dasyat bagi mereka Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel Menjadi umatmu untuk selama-lamanya Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka Dan sekarang ya Tuhan Allah Tepatilah untuk selama-lamanya Janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini Dan mengenai keluarganya Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya Sehingga orang berkata Tuhan semesta alam Ialah Allah atas Israel Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu Sebab engkau Tuhan semesta alam Allah Israel Telah menyatakan kepada hambamu ini demikian Aku akan membangun keturunan bagimu Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri Untuk memanjatkan doa ini kepadamu Oleh sebab itu ya Tuhan Allah Engkau lah Allah dan segala firman mula kebenaran Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya Sebab ya Tuhan Allah Engkau sendirilah yang berfirman Dan oleh karena berkatmu Keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!